Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar mengenal isim akil dan goyru akil yaitu pengelompokan kalimat dalam bahasa Arab berdasarkan apakah dia akil kelompok manusia atau goyru akil untuk selain manusia berikut ini adalah contoh-contoh isim-isim yang masuk ke dalam golongan akil kesemua isim-isim kalimat-kalimat dalam gambar ini menunjukkan kepada jenis manusia atau kita kenal dengan istilah akil sedangkan berikut ini ini semua termasuk pengelompokan goyru akil yakni selain manusia mengapa penting sedari awal kita sudah menanamkan pengelompokan kalimat ini agar memudahkan untuk memahami bab-bab pembahasan bahasa Arab berikutnya dan juga memahami untuk memahami tekst-tekst bahasa Arab maupun membantu dalam berbicara atau bercakap-cakap salah satunya kita bisa menggunakan kalimat tanya untuk isim akil yaitu langsung kita menggunakan kalimat man kalau kalimat akil yang tergolong manusia karena kita bisa membedakan secara langsung mana yang laki dan mana yang perempuan maka kita langsung menggunakan kalimat man berikut hadha atau hazihinya seperti kita mau mengetahui gambar ini karena kita sudah tahu ini adalah akil maka kita menggunakan kalimat man karena kita sudah tahu ini adalah laki-laki mudhakar maka kita menggunakan kalimat hadha man hadha dan man hazihi dan begitu seterusnya kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang sudah kita bahas pada video sebelumnya sedangkan untuk kalimat yang goyru'akil yang tidak termasuk kalimat manusia ketika kita mau menanyakan sesuatu maka kita belum bisa membedakan apakah ini masuk hadha laki-laki atau hazihi perempuan maka kalimat tanya yang kita gunakan adalah menggunakan kalimat ma yaitu apa sedangkan secara umum kita bisa menggunakan hadha yakni maksudnya adalah ma hadha syai'u apakah sesuatu ini maka setelah kita mengetahui ini adalah babun baru jawabannya kita menggunakan hadha atau hazihi ini adalah nafidhatun kita menggunakan hadhi nafidhatun begitu sebagai fungsi kita bisa membedakan mana yang akil dan goyru'akil ya dalam kalimat bertanya yaitu akil menggunakan man dan goyru'akil menggunakan ma sedangkan untuk pertanyaan a ya apakah maka kita bisa langsung menyebutkan hadha atau hazihi'nya kalau kita sudah mengetahui kalau ini kita sudah tahu ini adalah babun maka kita langsung bisa mengatakan ahadha babun ya ini kita sudah tahu ini adalah jadun ahadha jadun baik ini akil maupun goyru'akil ini kita tahu kubun ahadha kubun ini mil'akotun ahadhi mil'akotun ahadha abun ahadhi bintun ahadha mirtahun pada latihan ini kita sudah menggabungkan mengelompokkan isim secara akil maupun goyru'akil dan juga mudhakar maupun mu'annat demikian sederhana tetapi amat sangat membantu menentukan kesuksesan belajar bahasa Arab kita selanjutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati